Penyidik KPK, selasa kemarin, kembali memeriksa sejumlah saksi kasus swab pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 di Mapolda Jambi. Berdasarkan data yang diperoleh MetroJambi.com, beberapa orang saksi yang dipanggil merupakan pejabat dan mantan pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi. Di antara yang dipanggil adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Adi Farial Putra, Sekretaris DPRD Provinsi Jambi, Emi Novisa, mantan PJ Sekda Provinsi Jambi, Erwan Malik, mantan Asisten 3, Haji Saipudin, dan mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, Dodi Irawan. Terima kasih telah menonton. Sebelumnya, KPK telah memeriksa puluhan saksi terkait kasus ini. Di antaranya pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi periode tahun 2014 sampai tahun 2019 serta sejumlah kontraktor dan pekerja swasta. Yang tersangka sekarang, Habib. Habib. Yang sekarang nanti cerita hadirat. Yang di barang, saya. Sudah, ini barang. Yang ditahan di KPK sekarang adalah rombongan si Biwit. Iya, rombongan si Biwit. Siapa aja, Pak? Yang apa ingat? Yang apa ingat? Habib. Nofri Satrio, Metro Jambi TV melaporkan.